Ada usaha yang kedua, masih ingat teman-teman yang punya risiko siapa? Sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu kata Allah peningkatan dari usahamu Dengan cara yang tidak terlampau susah Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi dan sebagainya Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini Apa amalan itu? Syukur Perhatikan langsung, langsung-langsung reaksi dari Allah Saya tidak akan menambah, mengurangi Kalau kamu bersyukur kepada saya Saya akan tambah bagi itu Tambah di sini, bukan menambah nominal Karena nominal itu akan tetap Kalau antun 100 miliar, 100 miliar saja Yang ditambahkan itu ada dua Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya Lebih mudah dari sebelumnya Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya Berkah, berkah itu manfaatnya lebih banyak Yang tadinya 50 ribu jadi cepat habis, sekarang itu banyak manfaatnya Ya, kepakai gitu Di kalau dulu itu semua pengen dibeli Dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli Baju, dibeli, gitu kan Ya, ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu Tapi setelah hantum kerjakan ini Itu asasnya asas manfaat Kepakai gak? Manfaat gak? Kalau manfaat, itu saya dapatkan Kalau tidak, mungkin hak orang lain Yang Allah ketipkan lewat saya Sudah sih? Sekarang lihat Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua Ya, saya percepat Dan di sini kita berakhir Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi Maka saya percepat kalimat saya Satu Cara bersyukur itu Satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya Kalau sudah memenuhi unsur zakatnya Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam Masuk nisabnya, muncul haulnya Kaida pertama, keluarkan Udah Keluarkan Udah usah menikir, lu usah macam-macam Udah, 2,5% keluarkan Itu 2,5% itu paling minimal Kalau mau 5% keluarkan Ingat rumusnya Kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah Sesuatu yang berkembang Nambah Zakat itu ada Sesuatu yang berkembang Di dalam bahasa Arab sekarang Investasi disebut dengan Sesuatu yang diinvestasikan Jadi ketika anda zakat Sebenarnya bukan mengurangi harta Menginvestasikan harta Untuk ditambah Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya 10 kali lipat Jadi kalau anda misalnya keluar zakat Terus misalnya 25 juta Anda dapatkan Terus 2,5% yang diambil dari situ Berapa? 2,25% 2 juta, 2,5% Anda keluarkan itu Maka anda pada hakikat Dia sedang melipatkan Anda akan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya Di anda akan dapat Di sini 22 juta, setengah Bentuknya bisa macam-macam Ingat Rizki itu kan bukan hanya uang Tadi saya katakan Ya bisa jadi proyek baru Datang Ngelenya segitu Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan Nggak sakit Selama sebulan Biasanya cek lab ini Itu dan sebagainya Ya kan? Kolesterol macam-macam Habisnya segitu Bulan itu nggak ada apa-apa Terus anda berkata Alhamdulillah nih Sekarang saya kelihatan sehat Gini-gini Hasilnya positif Padahal anda itu Diasatkan lewat zakat Dan macam-macam Nah misalnya nggak ada konflik Nggak ada masalah di hari itu Yang kalau diselesaikan Nilainya 22 juta Masa marah Dengan istri macam-macam-macam Mama kenapa sih Mama gini-gini Papa mau damai S9 note Beli S9 note Harga 15 juta Tambah lagi 7 juta Laptopnya misalnya kan Dan sebagainya Misal Habisnya segitu juga Jadi dijaga oleh Allah Menambahkan Mendapatkan penambahan Bisa berupa langsung nilainya Nominalnya Dapat proyek yang lain Atau dijaga untuk mendapatkan Yang non materi tadi Paham? Maka Saya katakan kepada anda Kalau sudah ada kewajiban zakat Maka jangan berpikir menunda Cepat berikan saat itu Maka seketika Allah akan lipat gandakan Apa yang anda telah usahakan itu Jelas? Jadi yang pertama Kalau sudah ada kewajiban zakat Cepat ambil Bahkan Nah ini saya mau ambil komitmen Saya mau ambil komitmen Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Bahkan Allah langsung meminta Kepada yang punya otoritas Atau juga teman-teman di sampingnya Untuk saling mengingatkan Bahkan kalau punya otoritas Langsung ambil Saking inginnya Allah harta orang itu Terus bertambah Maka turunlah Quran surah 9 Ayat 103 Kalau dia lupa Atau yang lain Ambil aja deh Ambil aja Ambil dari harta dia itu Kalau sudah mencapai nasabnya Risabnya sudah ada Hawlnya sudah sampai Ambil Apa tujuannya? Sadaqah Perhatikan zakat disebut dengan sadaqah Sedangkan sadaqah Tidak disebutkan dalam rumus bahasa Kecuali Kullu ma'arufin sadaqah Semua-semua yang baik-baik Disebut dengan sadaqah Kata Allah Saya ambil itu Bukan ingin mengurangi kamu Tapi ingin membuat kebaikan untukmu Apa kebaikannya ya Allah? Wat tuzaqihim Itu zaki Dari kata zakat Yang punya arti dua tadi Menyucikan jiwa Plus yang kedua Menambah apa yang telah kamu dapatkan itu Kamu itu jangan nanti Kotor hati kamu Karena kelompok banyak ini Fokusnya ke situ Banyak-banyak Tapi kamu tidak pakai Maka saya biarkan kamu Dengan mengeluarkan zakat itu Supaya bersih hatimu Punya nilai berbagi Dan tidak terlalu bergantung Kepada harta dunia Yang kamu akan tinggalkan kelak Dan yang paling dahsyat Kalau kamu kerjakan Saya tambah kemudian kualitasnya Saya tambah keberkahannya Bahkan saya permudah untuk mendapatkannya Lihat seperti ini Bonus yang ini Nah peningkatannya lebih dari yang pertama 700 kali lipat Ini minimal Minimal 700 kali lipat Apa yang itu secara singkat Infak Infak Sudah Sampai ke ayat 263 Sampai ke kawdun ma'ruf Dan seterusnya Lihat sini Allah tawarkan setu amalan Yang dengan ini bisa melipat ganda kan Sampai 700 kali Ada yang sifatnya pahala Ada yang lain-lain dan sebagainya Ya Sederhana Kalau anda mau infak Maksudulladzina yunfiqun ambalam Fisabilillah Baik Kalau anda mau infak Yang infak itu Bukan infak biasa Tapi infak digunakan untuk Fisabilillah Fisabilillah Ini bukan zakat ya Kalau zakat jelas Sifatnya kewajiban Zakat itu gak bisa nawar Harus keluar Tapi infak tidak Infak itu dibagi dua Ada yang wajib Ada yang sunnah Infak disini bicara yang sunnah Infak wajib itu infak Dari suami kepada istri dan keluarga Infak Itu infak Singkatannya nafkah Nafkah itu infak Dari mana dalilnya ustaz? Quran surah keempat E34 Suami punya kelebihan Dibanding perempuan Diberikan kekuatan oleh Allah Untuk berusaha mencari nafkah Nafkah itu Bahasa kurangnya infak Dianta untuk memberi infak Pada keluarga wajib Wajib Gak apa-apa Ibu berdoa Minta yang banyak Minta-minta Suami dimudahkan Itu janji Allah kok Jangan minta sedikit Minta yang banyak Minta yang banyak Karena antum Teman-teman Mencari 1 juta Tapi ibu Menjadikan 1 juta itu Cukup untuk sebulan Itu gak mudah Maka berpartner disitu Suami keluar Atau ibu yang berbisnis sekarang Dan sebagainya Bermohon kepada Allah Minta kebaikan Tapi spesial Untuk kepala keluarga Ketika dia mencari nafkah Itu Allah berikan nafkah Untuk satu keluarganya Kalau ibu yang punya hobi Bisnis Dan bukan pencari nafkah Itu yang diberikan Cuma rezeki ibu aja disitu Sepanjang dia bukan Pencari nafkah Tapi kalau pencari nafkah Itu semua Rezeki keluarga diberikan disitu Nah saya tuliskan dulu Supaya fokus ya Infak Infak ini Kalau anda mau keluarkan Di jalan Allah Maka ada 5 golongan Yang utama 5 golongan 5 golongan itu Ini masuk ke dalam kotak Tadi yang wajib dihafalkan Tauhan Quran surah kedua Ayat 215 Cepat Waktu saya tinggal 5 menit Kalau anda terlampau Lambat Saya tidak akan bisa Menyampaikan Rumus cepat Menghafalkan Apa yang telah saya wajibkan Jadi fokus baik-baik 5 golongan ini Anda nanti lihat Quran surah kedua Ayat 215 Kalau punya Rumus pertama Rumus pertama Anda mesti keluarkan Yang terbaik Yang terbaik Ingat Yang terbaik Kalau uang Sifatnya cari Jangan yang sudah kucol Gak enak dilihat Dan sebagainya Cari yang paling bagus Yang ini Itu yang diberikan Kalau makanan Seimbang Kalau anda beli Sama-sama anget Jangan yang satu Sudah dingin Satu ini Berikan pada orang Tidak Kalau pakaian Masih layak Bagus ini Berikan Lihat baik-baik Pada siapa Itu disampaikan 5 golongan Satu lilu walidain Orang tua Orang tua Itu cepat sekali Anda gak usah tunggu Orang tua nelfon anda Karena sifat orang tua Gak akan minta Cuma kadang nanya kabar Apa kabar Gitu kan Nah cuma Anda harus paham Kondisi seperti itu Sama seperti anda Mama-mama Tahu Makan ya nak ya Lapar ya Waktu kecil kan begitu Anda pun mesti bisa baca Sinyal orang tua Kalau dia telpon Nanya kabar Gak usah ditunggu Begitu anda ada kelebihan Langsung berikan Paham ya Bahkan jadi wasilah nanti Nanti lain waktu Kalau sudah waktu luas Saya berikan gambaran Bahkan saat susah pun Saat macam-macam pun Itu ada rumus Nanti berikan infak Pada orang tua Maka ketika orang tua Mengatakan Ya Allah Berkah ya nak saya Mudah ya Itu langsung mengguncang Harus Nanti saya tunjukkan Hadis-hadis sahih Dalam kajian spesifik Nanti ketika kita masuk Kedalam babnya Di riwayat Al-Bukhari Dalam kitabnya Al-Adab-ul-Wufrat Bagaimana perannya orang tua Begitu penting Bagi keberkahan Dan pencarian usaha kita Kemudian Wal-Akrabin Kerabat terdekat Kerabat terdekat Kerabat terdekat itu Sifatnya ada dua Bisa kekeluargaan Ya Keluargaan Anak paman Bibi Yakponakan Macam-macam Dan sebagainya Ya kemudian Bisa juga tetangga kita nih Yang samping-samping Akrobin Yang paling dekat dengan kita Mereka itu sangat menentukan Kalau Antum Gak perhatikan Berbahaya juga Bagi kehidupan Antum Antum sukses di kantor Tapi gak perhatian Sama tetangga Begitu ada maling Macam-macam Malah didorong tuh Sama tetangga Biasanya abisin 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 Bukan Memangkan perhatian Kita-kita Biarin aja Gede kan Itu kan yang repot Waliyatama Anak yatim Tiga Yatim Yatim tuh cepat sekali Tapi jangan berlebihan Ya nanti saya terakhir Saya tutup lah Yatam Oleh masakin Orang miskin Orang miskin Wabnissabil Orang yang kesulitan di jalan Ya Orang yang kesulitan di jalan Anak siapapun dia Sepanjang dia sedang kesulitan Sifat orang kesulitan tuh Kalau dibantu Maka suara dia itulah akan langsung Memberikan jawaban kepada anda Biasanya Baik Tahan sini Tahan Fokus teman-teman Termasuk Ibn Sabil disitu Nanti Termasuk Ibn Sabil disitu Itu ada yang diartikan dengan Orang-orang yang semacam belajar Ya kalau di luar itu banyak Yang kayak Ngasih beasiswa ke orang yang belajar Yang sebagainya Ada yang pengajar Ada yang macam-macam Itu cepat juga itu Nah Mempraktekan kelima itu Pakai rumus yang ini yang tadi Yang 261 263 Lihat ya Lakukan karena Allah Bukan karena yang lain Paham ya Dan melakukan karena Allah itu Diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Lihat cara infaknya Lihat cara infaknya Misal Antom ingin ngasih misalnya kan Nih Saya mau ngasih pakaian Pakaian yang Allah sukai Kasih baju koko Kasih sarung Misal kalau dia mau sekolah Kasih perlengkapan sekolah Berikan mushaf Berikan mukna Berikan macam-macam Ya untuk misalnya Biaya sekolahnya Kalau bisa bergantung pada antom Sekolahkan ke tempat yang Allah sukai Dan sebagainya Itu cepat sekali investasi Dan pahalanya gak akan berkurang Ngalir terus Jadi kalau dia baca Quran Tunggak dapat pahala Dan seterusnya Dan itu sampaikan dengan cara yang bijak Kalau sudah ngasih Saran saya Lupakan Jangan diunggit-unggit Lupakan Makanya bahasa Qurannya Kata-kata yang baik Ya dan Permohonan ampun Maaf Ya kalau gak bisa ngasih Minta maaf Langsung kemudian lupakan Jangan diunggit-unggit Jangan macam-macam Supaya tidak hilang pahalanya Begitu sudah itu dilakukan Itu lebih bagus Bahkan saat antom gak punya pun Berkata baik Lebih bagus Daripada ngasih Tapi seringkali diunggit-unggit Atau dengan kalimat Yang tidak menyenangkan Dikasih Aduh Mas terima kasih Sudah dibantu Gini-gini Gak apa-apa Itu kan risih Cuma titipan dari Allah Hak ibu juga Hak kita bersama Ibu kan miskin Misalnya Itu paling gak enak Sudah cukup Saya Tutup Ini yang Saya mohon maaf ya Mungkin teman-teman yang lain Punya kebiasaan Saya tuh kalau ada Ulama atau yang lain baik Saya contohkan dari sana Jadi kalau gak ada Atau ada pengalaman kita yang baik Yang kira-kira tidak menghadirkan Perasaan yang berlebihan Saya bagi Mungkin itu bisa ikuti Nah Saya cuma membiasakan Yang orang-orang dulu biasakan Guru-guru saya biasakan Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat Kalau antum mau lebih cepat lagi Biasakan begini Menerima pendapatan dari manapun Walaupun bukan gaji atau apapun Cobalah antum Keluarkan dari situ Niatkan sebagai sodakah Saya ulang ya Menerima berapa peser pun Dari manapun pendapatan Coba antum keluarkan Sebagai sodakah Bisa 2,5% 5% Keluarkan aja Bagi siapa Siapa Demi Allah saya katakan Begitu antum kerjakan untuk Karena Allah Maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan Dunia kecil bagi Anda Apapun yang Anda butuhkan Ada Ada Dan Kecil sekali Dan Anda sudah Melihat Tidak ada nilainya Dunia itu Jadikan kebiasaan itu Kalau ada pakaian Sudah Anda pakai Datang lagi yang baru Ini yang lama Kasih aja Yang layak dipakai Seperti itu Biasakan Begitu Anda biasakan Nanti Allah jadikan kecil dunia Bagi pandangan Anda Ada nilainya Sudah 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 Paham ya Itu kalau antum mau ikuti Silahkan Atau kalau mau bertahan Di yang pokok Silahkan Saya sudah katakan Saya tidak akan menambah Waktu lagi Karena sudah jam 10 Pas 12 minit Apa yang saya minta Dan saya tutup Dengan kalimat Kalau ingin dimudahkan Menghafal ayat-ayat yang disampaikan Maka caranya cuma dua Satu Yakinkan Antum bisa menghafalkannya Yakin Jangan ragu Bisa Bisa Yang kedua Anggap mudah Anggap mudah Pokoknya kalau sedang ada Merasa susah Mudah 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 Bisa Insya Allah Siap? Siap Ya